Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Cianjur, Jawa Barat dalam kasus dugaan pemotongan dana alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Setelah dilakukan pemeriksaan, KWK menetapkan 4 tersangka, termasuk Bupati Cianjur periode 2016-2021 Irfan Rifana Muhtar. Setelah dilakukan pemeriksaan kurang dari 1x24 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 7 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Cianjur, Jawa Barat, 4 diantaranya berstatus menjadi tersangka. Melalui konferensi pers di gedung KPK, Wakil Ketua KPK Basyariah Panjaitan menjelaskan, 4 tersangka tersebut yaitu Bupati Cianjur periode 2016-2021 Irfan Rifana Muhtar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Subandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan KKIPAR Bupati Tubagus Cepi Setiadi. Diduga 4 orang tersebut melakukan penghutan dan pemerasan terhadap sekolah penerima dana alokasi usus atau DAK. Sedikitnya 14,5 persen atau 1,5 miliar rupiah. Dari total anggaran 46,8 miliar rupiah diminta oleh para tersangka dari 140 sekolah penerima DAK. KPK meningkatkan status penanganan perkara di penyelidikan setelah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu IRM sebagai Bupati Cianjur periode 2016-2021. Kemudian yang kedua adalah CS, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Yang ketiga adalah ROS, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dan yang keempat adalah TCS, yaitu Melupakan KKIPAR dari Bupati. Pasar yang disangkakan adalah IRM, CS, ROS, dan TCS disangkakan melanggar Pasar 12 Kurup F atau Pasar 12 Kurup E Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi seperti mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Untuk Pasar 55 ayat 1 ke 1 AUHP, Untuk Pasar 64 ayat 1 AUHP. Terhadap TCS, TCS kami imba untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri sesegera mungkin begitu mendapat informasi ini. Para tersangka disangkakan melanggar Pasar 12 huruf F atau Pasar 12 huruf E atau Pasar 12 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junto Pasar 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana Junto Pasar 64 ayat 1 KUH Pidana Dalam kasus ini satu tersangka yaitu Tubagus Cepi Setiadi hingga kini belum diketahui keberadaannya Dan KPK menghimbau untuk tersangka Tubagus Cepi yang merupakan kakak ipar bupati Segera mendatangi ke KPK dan menyerahkan diri sesegera mungkin untuk menjalani proses hukum Didi Musoni memberitakan dari Jakarta Terima kasih